Halo Sobat Jalan-Jalan, apa kabar semua? Nggak kerasa, udah setahun lebih satu bulan gue pakai All New Xenia ini Dan hari ini gue rencananya mau servis berkala 20.000 km Tapi, walaupun di odometer mobil gue ini masih menunjukkan angka 10.000 km Tapi, karena gue ingin tetap menjaga performa, mobil gue tetap oke Dan dengan kondisi yang baik juga segala-galanya Jadi, gue rutin melakukan servis berkala setiap 5.000 km Nah, untuk servis berkala ini gue ingin memakai jasa dari Dehatsu Home Service Jadi, itu seperti membawa bengkel Dehatsu ke rumah gue Nah, ini pekerjaan yang dilakukan waktu gue konsultasi itu sama aja seperti yang dilakukan di bengkel Tapi, di sini poin plusnya adalah gue nggak usah harus pergi Jadi, selama mobil di servis gue masih bisa beraktivitas Mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan di rumah Nah, sempat jalan-jalan, ini dia mobil Dehatsu Home Service-nya udah datang Dan ini Pak Dodi dari Dehatsu Jasmine Ini kita lihat sekarang Ini kalau kita bisa lihat, ini seperti mindahin yang dari bengkel pusatnya ke sini nih, ke rumah Peralatannya komplit semua, ada jenisnya kompresor segala macam Jadi, udah siap bener Jadi, kita bisa bener-bener yakin kalau kita home service, itu yang dilakukan juga sesuai dengan yang seperti kalau dilakukan di bengkel Ini sempat jalan-jalan, untuk servis Rp 20.000 ini gue masih tetap pakai oli Yang Dehatsu Janine Oil-nya Ini kalau kalian lihat, di sini kekentalannya 0-20 Jadi, ini oli-nya cukup pencar juga nih sebenarnya Makanya kita nggak boleh salah milih oli Kalau nggak, nanti dikhawatirkan mesinnya akan bermasalah Oil filter juga harus diganti Kemudian nanti ini ada pakai carbon cleaner segala Buat membersihin karbon-karbonnya ya Dan nggak lupa, servis Rp 20.000 ini Yang penting juga, rem harus selalu dijaga Karena itu, rem juga termasuk yang di servis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!